Rizky Febian baru-baru ini santer disebut menjalin cinta dengan jebolan ajang Indonesian Idol. Isu kedekatan Rizky Febian dan Mahalini bahkan menciptakan teori-teori cinta di kalangan penggemar mereka. Sebab hingga kini Rizky Febian dan Mahalini belum memberikan klarifikasi terkait gosip keduanya. Bak mengikuti pemberitaan hangat yang beredar, Sule dan Nathalie Holzer penasaran. Sembari meledek sang anak sambung, Nathalie Holzer melayangkan analisa. Diakui Nathalie, Mahalini sedang berusaha mendekatinya. Hal itu disinyalir Nathalie sebagai cara Mahalini masuk ke keluarga Rizky Febian. Terus dicecar pertanyaan oleh ayah dan bundanya, Rizky Febian kembali tertawa. Pelantun lagu Kesempurnaan Cinta itu akhirnya membongkar kisah asmaranya dengan Mahalini. Rizky Febian meyakini bahwa hubungannya dengan Mahalini bukan lagi mikatau pura-pura. Guna membuktikan ucapannya, Rizky Febian mengaku bakal mengajak gadis cantik asal Bali itu untuk makan bersama. Mengutip tribunewswiki.com, Mahalini Raharja lahir di Denpasar pada 4 Maret 2000. Nama lengkapnya adalah Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja. Penyanyi 21 tahun ini merupakan anak keempat dari pasangan Igedesu Raharja dan Ninyo Manserini. Sosok Mahalini mulai dikenal publik sejak mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol Season 10. Dalam ajang tersebut, Mahalini berhasil maju hingga ke babak top 5. Selain itu, ia berhasil mencuri perhatian juri lewat babak audisi dengan teknik vokal yang bagus dan diperhitungkan. Mahalini merupakan mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Mahasaraswati. Pada 8 Juli 2021, Mahalini kehilangan ibunya yang meninggal karena COVID-19. Sebagai orang berdarah Bali, Ibunda Mahalini dimakamkan lewat upacara Ngaben. Terima kasih telah menonton!